Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, perkenalkan Saya Muflihatun Najihah dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Gersik Saya merupakan salah satu mahasiswa permata sakti tahun 2020 Di sini, saya akan memperkenalkan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Gersik Sunan Perapen adalah putra dari Sunan Dalam atau Syed Zainal Abirin Dan cucu dari Sunan Giri atau Syed Ainul Yakin Sunan Perapen merupakan generasi keempat dalam memerintah pesantren atau kerajaan giri Setelah kakaknya yang bernama Pangeran Sidomargi Beliau juga memerintah kerajaan giri paling lama Yaitu mulai dari umur 56 sampai 95 tahun Sunan Perapen dikenal sebagai empu atau pembuat kris dan tokoh yang berhasil membawa giri Ke puncak masa keemasan Masa keemasan Sunan Perapen yaitu melantik sebagian raja-raja di Tanah Jawa Salah satunya yaitu Bupati Lamongan, Ronggo Adi atau Surojoyo Dan Mas Grebet atau Joko Tingkir Beliau juga pernah melakukan kerjasama dengan kerajaan Palembang Yaitu dengan tukar cindramata antara kris Sunan Perapen dengan Gebiok-Gebiok Gebiok merupakan dinding yang ada pada bangunan di makam Sunan Perapen Terbuat dari kayu yang berukir Umur Gebiok tersebut diperkirakan sekitar 400 tahun Motif ukir yang ada pada Gebiok tersebut selain bentuk floral Juga ditemukan bentuk binata mitologi Seperti Paksina Galiman dan Piksiu Motif Hias tersebut menjadi sangat menarik Mengingat bentuk binatang mitologi yang erat dengan Buddha Tiongkok Hindu India dan Timur Tengah yang Islam Hal tersebut menggambarkan akulturasi budaya Beragam agama dan etnis terjalin dukun Sunan Perapen tidak hanya sebagai raja Namun beliau juga pendakwa dan penyebar ajaran Islam Kini makam Sunan Perapen dijadikan sebagai salah satu wisata religi Yang ada di Jawa Timur Dengan adanya wisata religi tersebut Dapat membantu kesejahteraan perekonomian warga Gersik Karena masyarakat dapat bekerja sebagai pedagang atau penjual jasa Seperti tukang padir dan tukang ojek Makam Sunan Perapen merupakan peninggalan bersejarah Yang harus selalu dijaga dan dilestarikan Agar tidak terlupakan oleh perkembangan zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!